Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita Nah, di dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam siklus akutansi yang disebut dengan buku besar Nah, secara sederhana sebenarnya buku besar itu apa sih? Jadi, buku besar itu adalah sebuah perkiraan pencatatan di mana pencatatan transaksi itu dimasukkan per akun atau dengan kata lain, buku besar itu adalah buku yang mencatat perkiraan-perkiraan satu atau perkiraan-perkiraan per akun Jadi, sehingga di situ akan dikenal ada yang namanya buku besar kas Artinya, buku besar kas itu berarti buku besar yang mencatat perkiraan-perkiraan akun kas Lalu, ada buku besar piutang, buku besar hutang, buku besar dan lain sebagainya Nah, kira-kira seperti itu ya untuk konsep yang namanya buku besar Nah, jenis dari buku besar itu sebenarnya ada beberapa jenis Namun, dalam hal ini yang kita gunakan adalah buku besar yang berbentuk seperti ini yang 4 kolom ya Nah, bagaimana cara kita mengisi nilai-nilai dan akun-akun memindahkan nilai dan akun buku besar di mana datanya adalah data dari jurnal umum yang pastinya Oke, kita langsung saja kita akan mulai Di sini nomor akunnya kita boleh tambahkan di sini nomor akunnya adalah 111 Nah, jadi kalau seandainya kita menggunakan fasilitas laptop sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi ya namun kita gunakan manual saja Nah, setelah itu di sini kita ketikkan kas Oke, yang berikutnya di bagian isinya di sini pertama kali yang kita masukkan itu adalah saldo awal kita boleh ketikkan saldo awal Oke, kalau sudah di mana nilai dari saldo awal kita boleh cek di dalam sheet soal jadi di atas itu ada sheet soal ya jadi sheet soal kalau kita perhatikan di sini kan ada katanya saldo awal 1 Desember 2002 sedangkan transaksi-transaksi yang di atas itu adalah 2002 juga ya Nah, sekarang kalau kita perhatikan Nah, sekarang kalau kita perhatikan sebenarnya saldo awal ini didapat dari mana sih Nah, satu hal yang perlu kamu ketahui semua adalah siklus dari akutansi itu sifatnya adalah continue jadi dia nggak akan putus artinya transaksi yang kita pakai setiap saldo yang kita pakai di akhir tahun nanti itu akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya Nah, jadi kalau misalkan saldo awal untuk tahun berikutnya itu merupakan hasil dari transaksi-transaksi nilai-nilai dari tahun ini saldo awal pada tahun ini itu bersumber dari transaksi-transaksi pada tahun sebelumnya Nah, jadi sifatnya adalah continue Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ini ada saldo awalnya saldo awal kas, piutang, peralatan, dan lain sebagainya ini merupakan hasil dari transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan transaksi perusahaan di tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya di dalam siklus akutansinya ada yang namanya neraca saldo setelah jurnal penutup atau closing entry Nah, setelah itu akan menghasilkan sebuah saldo awal untuk priori berikutnya Nah, itu yang perlu kita pahami sama-sama Nah, sekarang kita akan memasukkan nilainya Nah, kalau diperhatikan di sini saldo awal kas itu berada di debit sebesar 15 juta rupiah Nah, bagaimana cara kita memasukkannya? Maka kita boleh buat tanda sama dengan di dalam kolom debitnya Sama dengan, maaf Sama dengan Lalu kita boleh buka sheet dari jurnal umum sebelumnya ya Kita boleh buka sheetnya Atau Atau kita boleh Ketikkan manual ya Ini dia 15 juta Oke, kita boleh Copy paste juga boleh Atau apa dan lain sebagainya Mana yang lebih gampang sama kita Nah, jadi di sini boleh kita ketikkan aja Sama dengan Atau langsung aja deh Biar cepat 15 juta ya Bisa di copy paste Nah, ini dia Sudah jadi 15 juta Nah, yang berikutnya kembali Setiap saldo di bagian bawah itu merupakan transaksi dari jurnal umum ya Jadi kita boleh ambil transaksi jurnal umumnya Caranya bagaimana Sama seperti cara kita waktu Mau Mengambil hanya nilai dari kasnya saja Namun kalau kita perhatikan Di jurnal umum kita ini Transaksinya kan semua Akun Benar ya Jadi setiap Kegiatan Transaksi Dimasukkan ke dalam jurnal umum Dimana Nama-nama akunnya itu Ya pastinya Nama-nama akun yang bersumber dari Setiap pengelolaan Transaksi keuangan kita Nah, jadi sekarang tujuannya bagaimana Atau permasalahannya adalah Bagaimana cara kita Bisa menampilkan Hanya Akun tertentu saja Dalam hal ini adalah akun kas saja Agar apa? Agar Nilai nama-nama akun Beserta saldunya Kita boleh kopikan Kedalam buku besar Maka disini kita bisa Mengenal Dengan istilah yang namanya adalah Filter ya Kita bisa mengenal istilah yang namanya adalah Filter Nah, di dalam WPS Office ini Bagaimana cara kita membuat filter? Maka Kita boleh ikuti sama-sama caranya Langkah yang pertama Kita boleh block Dulu Semua Fill Atau kepala Atau judulnya ya Di dalam Jurnal umum ini Namun disini memang harus benar-benar Cukup pelan-pelan Atau hati-hati Karena Yang pastinya Aplikasi yang harusnya ada di PC Ini kita akan terapkan di mobile Seperti ini Pastinya ada Beberapa kelemahan ya Jadi memang harus benar-benar hati-hati Pada saat Menggunakannya Nah, setelah itu Apa yang mau kita lakukan Setelah itu kita buka menunya Yang ada di pojok kanan bawah tadi Lalu disitu kita boleh cari Ada yang namanya data Nah, di dalam data ini Ini kita boleh pilih yang namanya filter Kita enablekan Sehingga apa Sehingga nanti di Judul Atau di fill Jurnal umum Teman-teman semua Itu akan muncul Ada anak panah Jadi disini kita tinggal bisa menggunakan Kita bisa filter Datanya Nah, sebagai contoh kasus Kita akan coba tampilkan data Yang hanya kas saja Maka Disini kita boleh lihat Dari kolom refnya Harta itu Berkode 111 Berarti kita aktifkan itu Kodenya 111 Pada saat kita aktifkan Kode 111 Maka kalau teman-teman perhatikan Disitu yang tampil Di dalam jurnal umum Hanya Kas saja Baik yang nilainya berada di debit Maupun yang nilainya berada di kredit Semua akan ditampilkan Yang penting nilainya adalah kas Nah, setelah seperti ini Jadi kita cukup Gampang ya Jadinya ya Untuk memblok Jika memang ini datanya sudah Semuanya Kas Tinggal di blok semua Lalu boleh pilih salin Nah, setelah dipilih salin Memang benar-benar harus hati-hati juga Sekali lagi pada saat kita memasukkannya Kedalam bagian buku besar Kita tinggal klik Lalu pilih tempel Kalau dalam bahasa sederhana Biasanya disebut dengan Copy paste Menduplikat data Nah Kita sudah masukkan Sekarang kita mau cek Bagaimana dengan saldonya Bagaimana cara kita pengambilan saldo Nah, sekarang Kita akan mulai pengambilan saldo Jadi langkah awal Setelah kita melakukan Pemindahan data Dari jurnal umum Ke buku besar Maka yang berikutnya adalah Kita boleh Memasukkan nilai Dari saldo awal tadi Caranya Sama dengan Kita boleh ketikkan Setelah kita ketikkan Sama dengan Di sini ya Pastinya Maaf, kita ulangi Ini dia di sini ya Di debit Kenapa kita ketik pertama Itu saldo awalnya di debit Karena memang Saldo awal normal Dari kas itu Berada di debit Masih ingat kan Untuk Home PB Tabel home PB Harta Utang modal Pendapatan Dan beban Itu dianya menjadi Kunci Nah, jadi Kas itu adalah harta Normalnya Dia berada di debit Walaupun ada nanti Beberapa Nanti dia di kredit Kita akan nanti Jelaskan aturan mainnya Seperti apa Nah, jadi di sini Kita boleh ketikkan Sama dengan Lalu Kliklah Nilai dari 15 juta tadi Lalu di enter Akan masuk Nah, setelah itu bagaimana Untuk yang lainnya Kita tidak boleh ketik lagi Kita tidak perlu ketikkan lagi Kita cukup menggunakan Rumus sederhana Caranya seperti ini Berketepatan bahwa Nilai Atau saldo Dari Kas Itu kan berada di debit Berarti Cara untuk melihat Saldo akhir Dari buku besar itu adalah Saldo debit Yang ada Di atas Atau sebelumnya Total saldo Sementaranya Ditambah Semua saldo Yang ada di debit Dikurang dengan Semua saldo Yang ada di kredit Nah, bagaimana Maksudnya itu Kita akan langsung Aja mengetikannya Sama dengan Saldo sebelumnya Berarti yang F8 Punya saya Sel F8 Ditambah Nah, ingat Karena Saldo awalnya Sekarang Kas itu kan ada di debit Berarti Ditambah Nilai Atau saldo Yang ada di debit Lihat posisinya Lihat posisinya Yang bagus Dikurang Semua nilai saldo Yang ada di kredit Bisa ya Jadi, kalau kita Hitung-hitung Berarti 15 juta Ditambah 0 Dikurang 5 juta Berarti saldo Sementaranya Untuk Bagian pertama ini Nanti jadi 10 juta Itu dia hasilnya Nah, kalau dia sudah dapat Seperti ini Ya sudah Kita tinggal boleh Lakukan yang namanya Copy paste Boleh ya Pastinya Copy paste Oke Kalau sudah kita Melakukan copy paste Kita lanjut Bagian yang berikutnya Oke Untuk Pengaturannya Nanti aja deh Kalau gitu Kita lakukan nanti Untuk pengaturannya Sekarang kita lanjutkan Untuk bagian yang berikutnya Nah, jadi Di sini Kalau seandainya Kita sudah Ketikan Rumusnya Boleh kita salin Lalu Kita boleh Blok Nilainya Di sini semua Setelah itu Tinggal Ditempel Nah, sehingga Saldo akhir Dari Buku besar Kas Itu sebesar 14.850.000 Dimana nilai 14.850.000 Ini Didapat dari Nilai yang tadi Semua nilai Karena jadi debit Berarti semua nilai Yang ada di debit Ditambah Nilai dari debit Dikurang nilai dari kredit Nah, itu dia Cara Memasukkan Datanya Jadi, di sini Saya rasa Masih sangat Gampang Harusnya Tidak begitu Sulit Untuk pengelolaan Pengelolaannya Oke, kita lanjut Untuk bagian Yang berikutnya Nah, yang berikutnya Di sini Kita membutuhkan Membutuhkan Tampilan Atau layout Yang masih sama Dengan ini Maka Kita boleh Menduplikatnya Kita boleh Menduplikat Dari Tabel ini Ya Ingat Sekali lagi Konsep Menduplikat Hati-hati Karena kita Memanfaatkan Fasilitas Handphone Atau mobile Dalam hal ini Jadi memang Pengerjanya cukup Berat Terkadang Karena kita Merubah Konsep Pembelajaran Yang harus Dari PC Menggunakan Laptop Atau PC Sekarang Menggunakan Handphone Oke, langsung saja Kalau sudah Kita copy paste Kita boleh tempel Kita ganti Ini sekarang Berarti sekarang Kita mau mencari Yang 112 12 Nah disini Piutang Oke Kalau sudah Maka Ini boleh Kita hapus Untuk bagian Nilai Atau data-datanya Ini Kita kosongkan Nah ini dia Oke Nilai dari sini juga Harus dihapus Oke Kosongnya Nah sekarang Piutang Masih sama Dengan konsep Yang sebelumnya Kita akan coba Mengambil Nilai transaksi Dari piutang Dimulai dari saldo awal Saldo awal Piutang Usaha Itu 12 juta Rupiah Maka Kita boleh ketikkan 12 juta 12 juta Tadi ya Oke Nah setelah itu Sama seperti Bagian yang sebelumnya Kita tinggal melakukan Filter data Di jurnal umum Dimana nilainya Sekarang yang kita Filter itu Bukan 11 Tapi 112 Kira-kira seperti itu ya Nah ketepatan Karena 1-2 Tidak ada Berarti ini peralatan Maka peralatan Kita boleh kopikan Terima kasih Oke sorry Oke Jadi disini Kita akan coba Ulang lagi Untuk pengisiannya Jadi Yang pertama Setelah kita Copy paste Kita copy Kita paste Kanlah Ke Bagian tertentu Yang pastinya Jangan terlalu rapat Karena nanti Karena nanti Hasilnya cukup jelek Kalau Seandainya kita Menggunakan konsep rapat Boleh Di Lompat Di kira-kira 2-3 Sel Nah setelah masuk Itu tinggal ganti Ini Ini Jadi Peralatan Sedangkan ini Kodenya adalah 11 1-3 Ini dia Kodenya 113 Oke Kita cek Untuk saldo Awalnya Saldo awalnya Itu adalah Peralatan 20 juta Ya nampak 20 juta Berarti disini Kita boleh ketikan Saldo awalnya Adalah 20 juta Oke Setelah itu Kita tinggal Kopikan datanya Yang ada tadi Di Jurnal Umum Nah ini dia Ketepatan Dia sudah terblok Tinggal salin Setelah kita salin Kita langsung Masuk ke Buku besar Disini kita Basekan Untuk datanya Oke Nah Lagi-lagi kan Sekarang saldonya Itu kan berada Di debit Berarti Jumlakanlah Saldo sebelumnya Sama dengan Saldo sebelumnya Ditambah Semua Saldo yang ada Di debit Dikurang Semua nantinya Yang ada di kredit Itulah rumusnya Enter Muncul Ini boleh di Copy paste Nah ini dia Untuk Bagiannya Nah sehingga Nanti dia akan Muncul Setiap Nilai Dari saldo Akhir Dari Buku besarnya Jadi saldo Akhir Kas Itu 14.850.000 Saldo Akhir Pay piutang Adalah 20 juta Yang tadi 14 juta Lalu Peralatan Itu saldo Akhirnya Adalah 25.500.000 Nah Itu nanti Boleh Dilanjutkan Semua Sampai Ke Nomor Akun 513 Itu boleh Dicek Di dalam Seat akun 515 Jadi Semuanya Nanti harus Ada Buku besarnya Buku besar Kudis 111 112 113 Sampai 515 Itu nanti boleh dilengkapi Nah demikianlah Untuk video pembelajaran kita hari ini Semoga video pembelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya